Kupu-kupu terbang dari sekuntum bunga, meninggalkan bayi yang mungil. Ayo lihat lebih dekat, ini bayi Rosie. Baju dalamnya berkilau dengan glitter emas. Bahkan dotnya juga berbentuk bunga, bayi yang sangat lucu. Mirabel membuat bedong untuk anak-anak. Ini bagus sekali, semuanya senang. Tekuk sepotong kawat. Lalu bungkus dengan kertas timah. Modeliat melapisi rangka. Teruskan. Sekarang patung ini seperti burung tukan. Bulu gelap dengan dada putih dan paruh kuning terang. Warna yang sangat unik. Mirabel minta adiknya untuk menjaga anak-anak. Seekor kapibara juga membantu. Oh, aku harus menolongnya. Tapi siapa yang akan mengurus para bayi? Aku akan senang menjaga mereka. Oke. Dia menguasainya. Mereka menunggang kuda, bermain skuter, dan juga bersenang-senang. Isabella berhasil mengobati kaki kapibara. Sekarang dia bisa ikut main. Ya, kita perlu manik-manik. Buatlah marakas. Celupkan kemanik. Wow. Hiasi dengan payut bunga. Suaranya sangat memuaskan. Mirabel sedang menunggu kakaknya. Dia meluangkan waktu bersama para bayi. Bayi itu menunggangi kapibara, dan tiba-tiba... Bibi Isabella! Ini kutemukan di loteng. Ada apa itu? Tunjukkan, tunjukkan. Oh, kau tertarik mainan baru, ya? Rose mengambil sesuatu dari kotak. Ini marakas. Lihat musisi cilik ini. Para bayi itu langsung menggelar konser. Pilihlah kancing. Ini sebagai sumbunya. Susun manik seperti piramida. Lengkapi menara dengan kupu-kupu. Ini adalah mainan yang berguna untuk anak kecil. Anak-anak bermain Lego di lantai. Kepingannya tersebar di mana-mana. Bagaimana kabar kalian? Aduh! Oh, seharusnya dia memakai alas kaki. Saatnya beres-beres. Lego masuk ke dalam kotak di rak. Anak-anak bisa main dengan piramida mainan. Kalian pasti suka. Ini aman dan membantu belajar warna serta ukuran. Ayo main bersama, kuajari kalian. Kita perlu tusuk sate. Oleskan lem panas bergliter. Pasang tusuk sate. Pita itu tampak manis. Rekatkan pada benang. Untayan warna-warni cocok dengan interior kasita. Gantunglah di tiang. Selamat datang. Isabella mengadakan pesta yang besar. Mirabel dan anak-anak akan datang. Yes! Aku perlu mendekor ruangan dengan balon. Hmm, ada yang kurang. Oh, aku punya ide. Isabella kembali dengan membawa untayan. Mirabel pasti suka ini. Halo Isabella. Wow, indah sekali. Kau mendekorasi semuanya sendiri. Kau menyiapkan buayan untuk bayi. Terima kasih. Ini tempat spons untuk kerajinan baru. Kursi tergantung di samping. Lembut dan juga penuh warna. Potong kelopak bunga. Sandaran kursi menjadi bunga. Lihatlah semua kepik-kepik ini. Mirabel membuat makan siang. Begitu dia berbalik sebentar, para bayi itu sudah mulai mengacak-acak meja. Oh, anak-anak. Apa kalian mau duduk? Kubuatkan sesuatu dengan sihir. Mandi? Masih terlalu dini. Kereta dorong? Tidak, tidak. Apa? Teko. Kau ini siapa? Oh, lau. Tapi bukan ceritaku. Akhirnya, ini yang diperlukan. Kursi tinggi paling indah untuk memberi makan bayi. Para bayi duduk diam dan sekarang ibu bisa memberi makan. Penemuan yang benar-benar hebat. Wadah boneka LOL untuk tempat tidur. Dilapisi kertas busa mengkilap. Gambar kupu-kupu di lembar yang lain. Sayapnya mulai mengepak. Taburi bubuk glitter. Wow. Pasanglah pada dudukan. Cetakan ganda berubah jadi satu kupu-kupu lagi. Mereka tidak akan kedinginan dengan selimut ini. Tempat tidur indah untuk si kecil pecinta alam. Mirabel melakukan pekerjaan rumah. Tapi dia tidak bisa konsentrasi bekerja karena anak-anaknya sangat rewel. Dia harus lari dari tempat tidur ke tempat tidur agar mereka berhenti menangis. Ups, dia lupa setrikannya. Uh, ada yang terbakar. Oh, tidak. Oh, bajunya terbakar. Aku jadi mau menangis. Oh, jangan menangis. Istirahatlah. Kau tidak bisa mengurus sendirian. Tunggu, aku punya ide. Saat Mirabel keluar, Isabella menyatukan tempat tidur para bayi. Kupu-kupu, sayang, tolonglah. Kupu-kupu merubah dua tempat tidur menjadi satu. Wow. Sekarang mereka bersama dan mereka tidak akan bosan. Istirahatlah, anak-anak. Oh, dari mana kau dapat tempat tidur indah ini? Ini rahasia. Bye. Mirabel membiarkan adiknya keluar dan mulai bersih-bersih. Anak-anak tidur, ibu menyapu. Keren. Ubah tutup usang jadi pot bunga. Isi dengan modeliat. Buat dahan dari kawat bulu. Tambahkan bunga. Tanaman indah apa itu? Kami mencari bunga yang unik. Aku bisa menawarkan mawar yang indah. Hmm, bagaimana dengan yang ini? Tapi para bayi itu tidak terlalu suka. Tunggu, aku punya bunga ajaib. Dia menyanyikan melodi indah. Lagu yang benar-benar indah. Para bayi terpesona dengan pertunjukannya. Ambillah. Tidak ada bunga yang lebih indah untuk kamar bayi. Ambil dekorasi untuk lonceng angin. Buat lubang dengan penusuk panas. Minta bantuan orang tua. Masukkan rantai aksesori melalui sayap. Gantung potongan metal di ujungnya. Kita dengar suara yang indah. Menurut legenda, angin menyanyikan melodi indah melalui lonceng angin. Mirabel dan anak-anak berjalan di hutan. Tiba-tiba, angin mulai mengeluarkan suara ajaib. Mirabel berbalik dan melihat instrumen yang tidak biasa. Kutunjukkan pada mereka. Apa kalian suka musiknya? Mereka memperhatikan bunga dan rantai. Ayo kita bawa pulang. Lonceng angin membawa harmoni ke rumah mereka. Ini dongeng kesukaan kalian. Tapi mereka tidak bisa tidur. Jadwal tidur yang stabil sangat penting di usia dini. Kalian perlu tidur nyenyak. Bahkan melodi lembut pun tidak bisa menenangkan mereka. Hmm, aku punya ide. Lihatlah balkonku. Oh, aromanya enak sekali. Tempat ini ajaib. Dia masukkan susu bunga ke botol. Tambahkan tutup mawar. Hiasi botol dengan hati. Kita sudah membuat ramuan bunga. Isabella kembali dengan sebotol susu ajaib. Wow. Aku akan memijat para bayi. Anak-anak menjadi tenang dan terdiam. Susu sangat membantu. Iya, aku tahu resep kuno ini pasti berhasil.